Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan podcast lagi dan kami adalah Earth Oke guys, jadi gini Gue belum ada latihan ngomong Gue kagak tau nih Ibaratkan gue akan ngomong apa untuk podcast mengisi kesempatan kali ini Yang jelas saking banyaknya request dan tontonan view-nya di video towing guys itu yang membuat tim Earth alias tim media gue nih yang lagi ngerekam sekarang behind the camera itu maksa gue suruh bikin podcast tentang konsep modifikasinya dan konstruksinya dan seluk-beluknya kenapa gitu beli truk yang basicnya seperti itu banyak banget di media juga yang nanyain kok asa aneh lu kenapa sih ngambil truk yang tipenya seperti itu dan kedua lu kenapa aliran modifnya seperti itu ke truk dan penyebabnya apa juga kenapa gue bisa dibikin seperti itu oke dalam podcast hari ini mungkin gue persingkat dan perjelas dan perpadat juga guys jadi sebenernya gini guys kalau kita bicara soal detail kita bicara soal konsep kita bicara behind the scene-nya si truk itu ada apa yang jelas satu seluk-beluknya kenapa gue membikin truk itu karena gue gak punya garasi guys awal mula pemikiran gue cuman itu jadi sekarang gini gue punya lumayan banyak lah ya mobil koleksi gue dan akhirnya membikin si merah itu tuh gak bisa parkir dalam artian parkir ya guys ya tempat tertutup lantai halus kesehatan mobilnya pun dijaga ya pokoknya diperhatiin gitu dengan kasat mata gitu kan guys ya jadi gue berpikiran satu andai kata sekarang kalau gue lagi dinas ke luar kota gue ada event di luar kota gue pengen show up mobil itu di luar kota bukan di cerbon gue tuh bisa selalu ditemenin sama si merah guys gitu jadi bukannya sebenernya emang agak sedikit konyol mungkin ya gue ngomong begini jadi ya awal mulanya tuh gue cuman punya pikiran seperti itu guys gue gak punya garasi gue sibuk banget disini dan gue pengen tuh ibaratkan itu si merah bisa gue bawa kemana aja guys bukan berarti dengan sikon cuaca atau gak kendala di jalanan Indonesia sekarang yang bisa memungkinkan gue bawa si merah gitu bukan berarti juga si merah itu gak bisa jalan luar kota toh dulunya gue sering banget pake event tuh si merah entah kontes di Jakarta entah kontes pernah gue ke Semarang main-main gue ajak si merah itu jadi untuk mengimbangin waktu gue dan keadaan gue sekarang disini gue gak punya garasi buat si merah akhirnya gue belilah satu unit truk kenter Fuso 170 PS orang-orang banyak yang nanya gitu itu tipe apa bang gue kasih tau itu Fuso India dan tentunya build up dan tipenya 170 PS jadi itu bukan sembarang truk yang kalian bisa dapatkan di pasar Indonesia dan tentunya gue pun juga merasa sangat hoki gitu ketika ada tawaran gue untuk membeli truk itu gue gak pikir panjang gue ngeliat ih ini aneh truknya dan bocorannya truk ini basicnya adalah kerjasama antara Mitsubishi dengan Mercedes guys di India jadi behind the scene si mobil ini kenapa bisa aneh dan unik gitu karena ada satu rahasia tersebut gitu dan gue bocorin disini agar menambah wawasan kalian juga dan tentunya juga kalau bicara soal fungsi kenapa gue ibaratkan pengen yang 170 PS gue mau di atas rata-rata karena gini kalau kalian menggunakan Fuso yang biasa mengangkat Fuso lagi di towing gitu itu kayaknya bebannya udah maksimum banget gitu ibaratkan udah yang udah it's enough gitu itu limit gitu kan Fuso ketemu Fuso yang biasa tapi kalau 170 PS mengangkat Fuso yang biasa itu kayaknya chill jadi gue ibaratkan disini menaker dengan kondisi sikon Indonesia seperti apa dan future-nya gitu ibaratkan ini mobil harus bisa menolong ibaratkan kendaraan-kendaraan yang dari segi beratnya tuh bermacam-macam guys gitu jadi ibaratkan gue semakin tinggi fungsi dan kekuatan ini mobil bisa berhasil terjadi otomatis gue semakin bisa menolong kendaraan-kendaraan di jalan gitu tanpa mikir panjang tanpa ada yang ibaratkan resiko ini udah limit gitu tapi dengan menggunakan mobil ini gue yakin gue bisa terabas semua gitu jadi sampai akhirnya gue memilih untuk ya itu sih gue ngambil 170 PS yang mercy India ini gitu jadi Mitsubishi ini yang emang bener-bener gue pilih awalnya mungkin menjadi pertanyaan banget sih dan saudara gue juga koko ipar gue juga nanya gitu ini bener mau bikin towing menggunakan tipe ini gitu gak kegedeankah atau apa ya buat gue kayaknya sih ya gak apa-apa kegedean juga yang penting fungsinya tuh nambah gitu menurut gue persepsi gue guys sampai akhirnya gue taruh tuh mobil di karoseri Cirebon namanya PT Tunas Bana Separta guys kalian mungkin boleh nanti cek Instagramnya yang jelas gue sampai ke depan udah punya ada sedikit kerjasama ya guys jadi gue unit emang gue beli sendiri guys dan tentunya kalau karoseri gue ada kerjasama gitu ke depannya unit towing ini juga ibaratkan bisa dinikmatin kalian-kalian yang emang membutuhkan di jalan gitu kalian bisa call nanti mungkin ada nomor telponnya ada detailnya seperti apa ke depan gue juga bakal publish lagi buat kalian yang tadinya ini towing buat gue pribadi sampai akhirnya gue diajak kerjasama sampai gue pikir lagi kalau emang dengan adanya kreasi gue ini bisa berguna untuk orang banyak why not demi Nusa dan Bangsa why not gitu jadi akhirnya gue accept kerjasamanya sampai akhirnya ya kita tunggu aja sampai jadinya gimana guys dan tentunya kalau aliran modifikasinya adalah ini adalah fuso pertama mungkin di dunia yang menggunakan styling body seperti ini guys gue awal mulanya terinspirasi mungkin dari mobil-mobil selenos gitu sampai akhirnya selenos aliran itu terjadi di expander gue yang lagi on progress bentar lagi akan jadi dan gue tuh kepikiran kan gue kan ini temanya kan buat ngangkat si merah rumah buat si merah kenapa gak gue kembarin aja tuh si merah sama si saber truck ini gue sebut namanya itu dia saber truck karena emang masih ada garis kontur body dari desain gue yang mengacu dari desain saber pada umumnya gitu guys jadi ini bener-bener gue kawinin banget nih antara bentuk fuso ketemu dengan expander yang selenos saber gue gitu sampai akhirnya terciptalah bentuk seperti itu dan gue sangat welcome sih buat kalian kalian juga pengen komen apa segala macem gue positif komen gue terima banget dan kalau yang udah komen di vlog sebelumnya gue ucapin thank you banget guys dengan dukungan kalian jujur gue tambah semangat untuk ngejadiin towing ini guys dan gue cuman bisa janji satu hal it's a different gitu ini yang akan gue ciptain bener-bener beda dan gue emang gak mau disamakan dengan orang lain gue mau yang beda dan tentunya ini akan berguna buat orang banyak itu prinsip gue jadi mudah-mudahan dengan kalian support dengan semangat dari kalian bisa terus membikin gue semakin semangat menjadikan sabertruck ini gitu dan kalau untuk desain yang tadi gue udah sebutin gak banyak sih guys yang bisa gue ngomong sekarang sih terus apalagi ada pertanyaan ada pertanyaan apa lagi sih dari orang soal sabertruck sabertruck apa ya bentuknya jadi aneh karena gini kalau bicara soal bentuk gue emang gimana ya gue bukan tipikal orang yang ibaratkan bisa niru karya orang gitu gue mau bikin bener-bener ini kreasi gue terserah kalian mau itu suka atau enggak yang jelas ini mobil gue ini towing gue dan gue disini cuman minta tolong guys tolong kasih positif komen entah bukan dengan cara ngejudge gitu ya tapi membangun bisa gak sih kita tuh sama-sama yang kayak meng-create product atau enggak hasil dari local pride tuh dikasih masukannya tuh yang yang baik gitu guys bukan yang ibaratkan dengan cara ngejudge gitu ya itu dan kalau kalian ngejudge pun gue gak akan dengerin omongan kalian gitu karena gue disini balik lagi gue nciptain mobil itu buat gue sendiri buat ibaratkan gue yang pake gitu kan sama dengan kalian juga mungkin ada beberapa titik yang dari gue kalian bisa tanamin di diri kalian kalian modif mobil kendaraan kesayangan kalian kalau kalian modif untuk orang lain kalian gak akan pernah selamanya bisa menikmati karya dari kalian sendiri jadi kunci awalan dalam modifikasi yang selama ini gue udah praktekin kurang lebih 15 sampai 17 tahun gue mainan gue cuman bisa bilang kunci pertamanya adalah bikin karya untuk kalian sendiri dulu jadi kuncinya disitu guys modif itu buat diri kalian kepuasan batin kalian kepuasan ego kalian seni kalian disitu dan tentunya kalau workshop bicara soal workshop kayak earth disini gue bisa fleksibel kalian punya ciri khas seperti apa kalian boleh ngomong ke gue jadi gue bisa bantu mewujudkan kendaraan-kendaraan kalian yang kalian modif gitu guys itu ibaratkan earthnya secara earth tapi kalau secara saber dengan secara saber truck itu sendiri itu ibaratnya benar-benar gue gambar itu mobil sendiri gitu gue mengkonstruksi mobil itu sendiri dari pemilihan mobil ya dari segi desainnya dari segi konstruksinya dan tentunya ini nih akan menjadi seperti apa itu udah udah ada semua di gambaran otak gue dan disini balik lagi gue minta tolong kalian support terus kalau emang disini kalian suka dengan tontonan truk lagi gue bakal kasih bocorannya lagi update lagi trucknya udah seperti apa kondisinya gue bakal publish lagi guys jadi kalian boleh komen di bawah kalian suka gak dengan updatenya dan tentunya guys kalau bicara soal fungsi ya mungkin gue tadi belum singgung sedikit soal fungsi dari karoserinya itu sendiri guys jadi gue melihat perbedaan towing zaman dulu dengan towing zaman sekarang itu kalau zaman dulu itu kalian tuh si bugnya itu diem guys alias gak jungkit dan itu kalau buat naikin mobil-mobil ceper dan mobil modif pada umumnya pasti ceper guys jadi ditarik gitu ya ujung si kakinya tuh tarik buat ban naik jadi mobil tuh posisi yang jengat gini nih kalau naik nah ketika posisi mau ngambil garis naik ini ancang-ancang naik si bumper tuh biasanya udah pada keburu nyentuh dan mengakibatkan sobek guys dan tentunya ketika sudah naik kalau berhasil ini di titik tengahnya mobil ya di side skirt bagian belakang itu biasanya nyangkut entah nyangkut side skirt entah nyangkut kenal pot entah nyangkut ujung bumper belakangnya yang depannya nah itu pasti nyangkut guys jadi fungsinya gue kombinasi dengan fungsi-fungsi towing millennial yang ibaratkan bangnya bah bugnya sudah jungkit guys jadi udah bisa begini dan turun ces jadi kalian tuh cuman cukup memajukan mobil langsung ke dalam bugnya dan dengan sendirinya ini si ada kancingnya gitu ada relay guys jadi dia bisa naik sendiri dan plek mobil kalian gak perlu nyala pas naikin ke towing towing itu yang bakal menarik sendiri si dudukan yang belakang kalian udah tunggangi gitu jadi itu udah aman banget dan tentunya buat kalian pencinta mobil ceper pastinya bakalan asik banget dan kalo secara bukan mobil modif oke gini guys ceritanya ini masih buat cerita ada mobil yang kecelakaan misalkan gue sebut Alia mobilio jebret kecelakaan di tol as roda lepas jebret kan mobil kan otomatis bakal turun tuh turun sebelah nah kalian coba bayangin guys kalo misalkan menggunakan towing lama itu ditarik mobil itu akan wah tertarik berapa kali lipat gitu tapi dengan kalo yang baknya sudah di tanah gitu kalian tarik kan cuman lurus dan bisa sembari dibantu menggunakan donkrak bisa ditarik pelan-pelan jadi mobil itu tidak tersiksa ya itu fungsi-fungsi real banget yang gue bocorin kenapa zaman sekarang banyak banget yang menggunakan towing milenial guys karena hal tersebut ya bukan cuman segara dari segi modif enggak tapi dari fungsinya itu emang jelas banget untuk mobil-mobil kendaraan kalian yang dipake daily kalo ada accident juga itu jelas banget gitu guys jadi menurut gue podcast gue hari ini tentang si sabertruck mungkin segini guys gue gak bisa panjang lagi karena mobil juga mungkin gue bakal buktiin buat kalian yang yang nonton vlog ini bagian dari pencinta hasil gue say sorry makanya gue gak bisa panjang-panjang lebar nih bikin podcastnya takut kalian ngomong lagi bang hasilnya mana komen mulu ya tapi gimana ya bro gue disini emang sebenernya yang mahal dari modifikasi itu adalah sebuah konsep sih jadi mau lulu pada-pada ngomong bang pacot doang apa terserah yang jelas gue disini tetep balik ke idealis gue mau modif konsepnya apa bukan mau modif hasilnya apa tapi konsep awalnya itu seperti apa konsep-konsep yang yang bisa bikin viral itu adalah konsep sebenernya jadi kalau kalian gak punya sesuatu hal yang terkonsep dengan baik menurut gue itu bakal hasilnya tuh agak sedikit dangdutan sih guys jadi bukan melulu soal hasil tapi disini gue pengen banget edukasi kalian ini loh modifikasi tuh kalian jangan cuman liat unit gue banyak motor disini yang udah pada jadi sepeda motor ini banyak banget disini ini mobil kontes gue nih jaman dulu nih yang ngejer kategori the king gitu kan dari A sampe Z udah gue sentuh semua tapi disini bukan berarti gue harus cuman memamer-mamerkan yang begini pada akhirnya tapi behind the buildnya pada umumnya orang tuh belum tau sejarahnya orang modif begitu tuh gimana apa sejarahnya orang membikin mobilnya seperti itu tuh sejarahnya apa kesulitannya apa dan itu yang impact gue rasain gitu kemarin gue sampe ibaratkan diliput sama deep end deep end tuh sampe ibaratkan kok Teddy kaget sama gue lu kenapa kok mobil begini gak lu expose konsepnya ya balik lagi guys gue disini emang kalo kayak di instagram apa gue gak bisa terlalu berkata-kata yang cantik ya kalo di media guys tapi begitu kok Teddy denger curhatan gue soal memodif mobil gue kayak mini BMW kayak Audi TT gue kayak kemarin masuk dan nanti ada mobil lain lagi yang akan terekspos di deep end itu dia kaget guys gitu jadi balik lagi gue disini bukan mau jual soal hasil doang gitu tapi konsep pematangannya tuh apa dari awal sampe akhirnya juga kemarin gue dapet customer yang ibaratkan gue sendiri tuh kaget guys gitu gue kaget banget ngobrol cuman berapa menit gue dikirim towing dari Bandung jebret sama Jakarta dread turunin mobilnya baru tuh ngomong terserah Alvin aja terserah Earth aja mau diapain gue ada budget segini tolong bikin mobil gue bagus gitu tolong konsepin mobil gue sampe akhirnya gue disini udah jadi ibar kan gue terserah mau menciptakan aliran apapun di mobil mereka gitu tapi yang jelas konsepnya tuh kita Earth tuh yang bikin gitu dari nol dari segi pemilihan velg dari segi pemilihan ban dari segi pemilihan kaki-kaki dari segi segala macem guys bukan yang ibaratkan gue lebih senengnya ya kalau ibaratkan total project begini jadi gue tuh gak kayak nyebokin kerjaan orang sorry nih guys gue ngomong agak kasar sedikit nih masalah nyebok mencebok nih sebenernya gue gak boleh ngomong cuman gue sendiri bingung bahasa itu tuh apa ya kalau cebok kan di WC ya biasanya kan itu bahasa formalnya apa ya jadi kayak mengaku-ngakui garapan orang gitu padahal belum tentu garapan orang itu tuh udah terpasang dengan baik guys dan belum tentu pasang si barang ini yang di orang lain tuh bisa terpasang dengan sempurna di mobil dia tapi begitu gue terima mobil dia gue yang disalah-salahin kalau ada cacat pengerjaan gitu padahal gue gak nyentuh sama sekali dan itu yang ibaratkan gue tuh sedikit disini sekarang milih-milih customer gitu yang gue gak mau yang sembarang ibaratkan cuman dapet hujatan orang doang gue gak mau disini gue mau ngerjain semua disini tuh sempurna dan ibaratkan emang kalau emang mau ngerjainnya satu tangan satu tangan gitu jangan ibaratkan disilang-silang gitu gue kurang suka sih yang kayak gitu dan sampai akhirnya kemarin gue dapet beberapa customer yang seperti itu jadi bebas terserah mau dibikin seperti apa bebas-bebas dari nyari semuanya juga bebas jadi gue disini emang bener-bener fleksibel dan ngerasa kayak waduh gue asik banget nih aslinya itu bisa gue keluarin abis-abisan nih di mobil si orang tersebut gitu jadi lebih enak aja gue ngekaryainnya gitu guys tapi jangan khawatir juga buat kalian yang ibaratkan mobilnya udah kepalang setengah dimodif kalau gak mau beli spare part dari luar gue juga it's okay cuman tolong kita lihat bareng-bareng gitu guys jadi kalau ada kerusakan apa segala macem kalian jangan ngocek-ngocek ke gue gitu kita saling cek bareng aja gitu ya guys ya jadi seperti itu soalnya ya ini masalah seni kita gak bisa kompromi menggampangkan sih guys tapi lebih tepatnya kalau bisa kita bikin seni ini jauh lebih baik dan menjadi yang terbaik gitu guys gitu oke ini gue malah ngebacot nih kameramen udah nyewet-nyewet ke gue nih udah kepanjangan jadi gini guys pokoknya gue ingetin lagi gue disini ada 7 instagram guys ada disini instagram linknya kalian boleh kepoin kerjaan apa aja unit-unit apa aja yang lagi gue pegang disini dan tentunya tim earth update apa setiap harinya bakal ada secara detail disini ya jadi kalian patut tuh ikutin aja instagram kita ada 7 dan tentunya ke depan juga kita ada sesuatu hal yang baru yang gue akan publish juga emang lagi banyak banget sih hal yang masih gue umpet-umpetin sebenernya sekarang guys mudah-mudahan nanti bisa gue publish cepetnya buat kalian tonton ya paling gitu dulu guys mungkin podcast gue tentang sabertruck hari ini segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya bye bye Terima kasih telah menonton